Intro Nasi Perang Paduli terinspirasi dari makanan pokok pada masa Perang Paduli merupakan salah satu kuliner yang viral pada saat ini di Kabupaten Pasaman. Nasi yang disajukan dalam balutan daun pisang ditemani dengan rebusan sayur seperti kacang panjang, daun singkong, terong, petai, dan rimbang. Dan selain penyajiannya yang mudah, bahan-bahan untuk nasi perang padri juga mudah didapat di sekitar kita terutama di pasar tradisional. Serta pengolahan nasi perang padri tidaklah rumit untuk beras yang dimasak seperti biasa lalu dibungkus menggunakan daun pisang serta sayur-sayurannya direbus sampai empuk. Untuk menambah kenikmatan nasi perang padri juga ditambahkan dengan ikan kering yang dibakar dan jengkol bakar serta rebusan cabai hijau yang telah digiling secara tradisional menggunakan penggilingan tangan. Zaman-zaman perang itu sering orang, minima yang kita ngomong bahwa makan zaman perang itu susah, susah minyaknya, kita gak bisa bawa apa-apa. Nah, berangkat dari sana, karena tempat-tempat kita di sini adalah tempat sopungnya dokter memonjok, kita mengangkat nasi ini. Memang kita memiliki nama perang padri, memang di zaman itu mereka banyak makan mungkin seperti ini. Jadi semuanya berhubung, nasinya konsepnya seperti ini. Maka kita menjadi nasi perang padri. Untuk mencicipi serta menikmati nasi perang padri cukup dengan uang 15.000 sampai 20.000 rupiah per porsinya di salah satu kafe di Komplek Ekuator Museum Tuanku Imam Bonjol sambil berwisata mengingat perjuangan Tuanku Imam Bonjol di Kejomotan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.